Halo teman-teman, selamat datang di Budi dan Selin. Wah, aku tidak mau kalah dengan wanita tercepat itu. Wah, ayo Kak Yuta, Kak Yuta harus semangat. Yeay, Kak Yuta berhasil menyalip wanita jetpack itu. Iya, iya, berhasil, berhasil. Wah, akhirnya aku bisa mengalahkan wanita tercepat di kota Sakura. Wah, ternyata mobil Kak Sakura bisa cepat juga ya teman-teman. Iya, Kak Yuta, sangat keren. Akhirnya kita sudah sampai rumah, Mio. Aku sudah capek ngabuburi di kota Sakura. Eh, tapi lihat deh, Mio, sepertinya ada yang berbeda. Wah, iya Kak Yuta, rumah kita telah berubah menjadi masjid biru, pink. Tapi kenapa bisa berubah ya, Kak Yuta? Wah, iya ya, Mio, tapi apa benar ini rumah kita? Sepertinya iya, tapi kenapa ada masjid di atasnya? Aku juga tidak tahu siapa yang telah membangun masjid di atas rumah kita. Wah, Mio, aku masih tidak menyangka kenapa bisa ada masjid biru, pink di atas rumah kita, Mio. Ayo, teman-teman, kita langsung cek aja di atas. Barangkali ada orang yang membangunnya. Wah, Mio, Mio, ternyata ada kata Iga sama Kate Butler. Kata Iga, kata Iga, kenapa ada masjid di atas rumahku? Siapa yang membuatnya? Wah, masjid ini aku sama Taiga yang buat. Ini merupakan kejutan untuk kamu dan juga Mio. Wah, ternyata ini kejutan untuk aku dan Mio ya. Wah, asik, kalau gitu aku mau lihat ke dalam lah. Lalu, tapi kenapa tidak bisa? Ayo, teman-teman, kita masuk aja. Wah, Kak Yuta, kenapa masjidnya tidak bisa dimasuki ya? Iya, Kate Butler, kenapa? Iya, soalnya aku tidak memberikan masjid ini secara cuma-cuma. Kalian akan aku tantang. Wah, ada tantangannya. Tantangannya apa? Wah, tantangannya atau ujiannya ada di bawah. Oh iya, Taiga, tolong jaga depan masjid ini ya. Ayo, Yuta, Mio, kita turun. Wah, kita mau dibawa ke mana, Kate Butler? Iya, kita mau ke mana? Udah, tenang saja. Kalian ikuti saja ya. Wah, yaudah deh kalau gitu. Tapi, eh, ini apa, Kate Butler? Nah, ini sudah sampai. Di sini ada karpet biru dan pink sesuai warna kesukaan Yuta dan juga Mia. Jadi, kalian harus mengisi karpet-karpet itu sesuai warna dan juga jumlah karpet itu. Baru, kalian bisa membuka pintu dari masjidnya. Wah, tapi kalau sudah berhasil, kita ada hadiah lagi atau tidak? Tentunya ada. Hadiahnya ada di dalam masjid. Wah, ujiannya sangat menarik. Tapi, hadiahnya apa ya kira-kira? Iya, Kak Yuta. Kira-kira hadiah di dalam masjid ada apa ya? Mia, Mia, kita hitung dulu yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Wah, sepertinya ada enam karpet biru dan enam karpet pink. Wah, iya, sepertinya begitu, Mia. Ayo kita tanya Kate Butler. Oh iya, Kate Butler, Kate Butler. Kami sudah siap untuk memulai tantangan ini. Tapi, sebelum memulai ujian, kalian harus membagi timnya. Sesuai warna masjid dan sesuai baju kalian. Wah, kalau gitu, berarti aku akan menjadi tim warna pink. Bersama dengan Baby Challenge. Karena Baby Challenge kan suka warna pink. Aku juga. Aku juga. Wah, iya, Atam juga bajunya warna pink. Wah, hampir saja lupa. Wah, yaudah, kalau gitu, Atam masuk ke timku ya. Oke, oke, oke. Wah, kalau gitu, berarti Atam, kamu menjadi timku ya. Aku kuning. Aku kuning. Aku kuning. Wah, iya, Atam kan warnanya kuning. Ya, terus gimana dong? Masa aku hanya satu orang saja, sedangkan Mia ada tiga orang. Sudahlah, Kak Yuta. Ayo kita langsung aja mulai ujian ini. Ayo, Cat Butler. Oh, tidak mau. Tidak adil. Wah, tenang saja, Yuta. Hal seperti itu sudah aku pikirkan. Itu ada tong cat berwarna biru. Kamu bisa mengajak Atam untuk masuk ke dalam cat warna biru. Nah, gitu dong. Yaudah, aku akan melempar kamu ke dalam tong cat warna biru ya, Atam. Oke, oke, oke. Aku harus menunggu Atam menjadi berwarna biru. Oh, iya, Atam, Atam. Wah, kamu sudah keluar. Sekarang kamu sudah berwarna biru. Tapi, Kak Yuta, Atam ada warna hijaunya. Sudahlah, tidak apa-apa. Atam juga ada warna kuningnya. Hmm, iya juga sih. Sudah, sudah. Karena semua tim sudah siap, aku akan segera memulai ujian ini. Berlombaan akan dimulai ketika aku mulai menghitung ya. Satu, dua, tiga. Berlombaan dimulai. Wah, berlombaan sudah dimulai. Kalau gitu, ayo Atam, kita harus segera mencari kendaraan berwarna biru. Dan juga kita harus cepat mencarinya. Wah, aku tidak sabar untuk segera membuka hadiah yang ada di dalam masjid. Iya, iya. Eh, lihat deh. Ini sepertinya ada kendaraan. Kalau gitu, kita bawa saja. Tapi, putih, putih. Sudah, tidak apa-apa. Kita kan bisa membawa mobil ini dan merubah warnanya dulu. Wah, Kak Yuta malah sudah duluan. Aku jadi bingung. Kira-kira mau mulai dari mana ya? Mobil tata cakunya? Wanya pink? Kat Butler, emangnya boleh pakai mobil Kak Sakura? Soalnya kan mobil ini baru kita pakai. Wah, tapi mobil itu tidak bisa ikut ya. Karena kan dekat sekali. Tidak ada perjuangannya. Wah, yaudah. Kalau gitu, ayo cepat, Baby Jelin. Kita harus mencari kendaraan lain. Uh, iya, Kak Amio. Wah, lihat, Baby Jelin. Itu ada mobil berwarna pink dan juga biru. Untung saja Kak Yuta belum sampai sini. Jadi, kita sangat beruntung, Baby Jelin. Kita bisa mengambil mobil ini dari parkiran rumah sakit. Keren, keren. Iya, dong. Oh iya, ayo kita langsung aja ke area perlombaan. Uh, ternyata mobilnya besar sekali. Jadi agak sulit ya buat lewat. Uh, iya, Kak Amio. Tapi, cica apa-apa. Wah, akhirnya kita sudah sampai di tempat ujiannya. Wah, Mia. Kamu cepat sekali. Baru saja ditinggal sebentar. Sudah dapat mobil saja. Iya, Kak Butler. Lihat deh. Eh, aku sudah mendapatkan satu mobil berwarna pink. Aku akan lebih cepat daripada Kak Yuta. Wah, kamu keren sekali, Mia. Kalau gitu, kamu harus cari yang banyak. Tentunya, dong. Wah, akhirnya aku sudah mengganti mobilku berwarna biru. Eh, tapi ternyata Mia sudah mendapatkan mobil berwarna pink. Cepat sekali, Mia. Kalau gitu, aku tidak mau kalah. Aku harus segera mencari mobil kedua aku. Wah, Kak Yuta baru sampai ya. Kasian sekali. Karena kita lebih cepat. Wah, lihat saja, Mia. Aku akan lebih cepat dari kamu. Aku harus segera mencari mobil lainnya. Kira-kira di mana ya aku harus mencarinya? Oh, iya. Di alaman sekolah. Sepertinya ada mobil Pak Kepala Sekolah. Aku akan membawanya lah. Tapi, aku harus tanya dulu pada Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah. Oh, hai Yuta. Ada apa? Begini, Kepala Sekolah. Aku mau pinjam mobilnya. Boleh atau tidak? Untuk apa? Tidak bolehlah. Tolong ya. Soalnya, aku harus membuka pintu masjidnya yang terkunci. Boleh ya? Aku pinjam untuk lomba. Sudahlah. Kalau gitu, boleh saja bawa mobilnya. Wah, asik. Terima kasih ya, Pak Kepala Sekolah. Wah, ternyata Pak Kepala Sekolah baik sekali. Wah, aku sangat senang. Soalnya, selama ini, aku tidak dibolehkan membawa mobil kepala sekolah. Oh, iya. Tapi, Mia selalu dibolehkan memakai mobil kepala sekolah. Sedangkan, aku tidak. Tapi, untunglah hari ini, aku dibolehkan. Kalau gitu, aku harus mengganti warnanya menjadi warna biru. Yeay. Akhirnya, mobilnya sudah berganti warna. Kalau gitu, aku sudah menambah satu mobil berwarna biru. Loh, Mia. Kamu kenapa belum berangkat? Wah, ya iyalah. Aku mengalah sama Kak Yuta. Soalnya kasihan. Oh, lihat saja ya. Aku tidak akan kalah. Oh, benar-benar, Mia. Menyebalkan. Aku harus mencari mobil ketiga aku. Nah, sepertinya di sini banyak mobil. Aku akan pinjam pada Kanaoto. Kanaoto, Kanaoto. Halo, Yuta. Ada apa? Aku mau pinjam mobilnya ya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Soalnya mobil ini sangat baru. Oh, tolong ya. Aku mau pinjam mobilnya. Soalnya untuk hal yang mulia. Karena ada masjid yang terkunci. Dan aku membutuhkan mobil Kanaoto untuk dapat membuka masjid itu. Gimana? Ya sudah lah, boleh. Kamu boleh meminjam mobilnya. Tapi, harus berhati-hati ya. Yeay. Akhirnya, benar-benar dibolehkan. Kalau gitu, aku pinjam mobilnya ya. Asik, asik, asik. Wah, ternyata mobilnya baru. Aku harus berhati-hati untuk naik mobilnya. Kanaoto, terima kasih ya. Sudah meminjamkan mobil ini. Ya, hati-hati ya. Ya, tenang aja. Wah, tapi mobil ini berwarna merah. Jadi, aku harus mengganti warnanya dulu. Eh, wah. Waduh, pasti dimarahin Kanaoto. Oh, tidak. Tapi, tidak apa-apalah. Yang penting, aku sudah mendapatkan satu mobil berwarna biru. Lah, Mio, kamu masih belum bergerak. Kenapa kamu belum mengumpulkan mobil lagi, Mio? Tenang saja. Aku akan menyusul kayu utang. Oh, benar-benar ya, Mio? Yaudah lah, kalau gitu, ini saatnya bergerak. Kita harus mencari mobil lagi yang berwarna pink. Ayo cepat, Baby Challenge. Ayo, Tata Mio. Oh iya, aku baru ingat. Mobil Yakuza kan berwarna hitam. Nanti, kita coba ambil mobilnya ya. Loh, lihat itu. Ternyata, mobil Yakuza sudah berganti warna pink. Kalau gitu, kita tidak perlu mengganti warnanya lagi. Iyuh, iya. Montenya tuja ya tipoten warna hitam. Wah, bisa jadi ya, Baby Challenge. Kalau gitu, kita langsung bawa aja. Yeay, akhirnya kita sudah mengumpulkan satu mobil berwarna pink lagi. Sekarang, kita harus mencari mobil ketiganya. Ayo cepat, kita harus mencari mobilnya. Wah, ayo, Mio. Semangat ya. Terima kasih, Kate Butler. Wah, ayo cepat, Atom. Kita harus kembali ke showroom dan juga meminjam mobilnya pada Kanaoto. Kanaoto, Kanaoto. Aku pinjam mobil lagi satu, boleh atau tidak? Soalnya, masjidnya belum bisa dibuka. Yaudah, kalau gitu, bawa saja ya. Tapi kalian harus berhati-hati. Oke, siap. Aku harus membawanya dengan berhati-hati. Tapi, waduh, kenapa aku membawanya ugal-ugalan sih? Iya, iya. Yeay, tapi akhirnya kita berhasil mengumpulkan satu mobil lagi. Wah, Yuta. Kamu cepat sekali. Sekarang, kamu sudah mobil keempat. Kamu hebat, Yuta. Iya, dong. Wah, ternyata Mia sudah mulai mencari mobil ya. Wah, sepertinya kita sudah sampai di rumah milik Sultan Nanase. Pasti banyak mobil. Wah, lihat itu. Ternyata benar. Ada mobil berwarna pink. Aku mau pinjam lah. Kanaanase, Kanaanase. Aku mau pinjam mobilnya, boleh atau tidak? Boleh saja. Tapi buat apa? Begini. Aku mau membuka pintu masjid yang terkunci. Oh, begitu ya. Kalau gitu, boleh saja. Bawa saja mobilnya ya. Wah, terima kasih ya, Kanaanase. Kanaanase memang Sultan yang baik. Yaudah, aku akan membawa mobilnya ya. Iya, Mio. Tapi kamu harus berhati-hati saat membawanya ya. Oke, siap, Kanaanase. Ayo cepat. Baby Jelin, Atam. Oke. Oke. Oh, Caca, Caca, Mio. Wah, aku harus membawa mobil ini dengan hati-hati. Wah, tapi malah nabrak. Kalau mobil ini penyuk, gimana ya? Sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting masih bisa dipakai. Yay, akhirnya aku sudah mengumpulkan satu mobil lagi. Loh, loh, loh. Ternyata Kak Yuta sudah lebih unggul satu mobil dari kita. Kita harus pinjam lagi ke Kanaanase. Kanaanase, Kanaanase. Aku pinjam satu mobilnya ya. Baiklah, tapi hati-hati ya. Oke, siap. Wuh, aku harus berhati-hati. Yay, akhirnya sekarang mobilnya imbang. Kalau gitu, aku harus mencari mobil kelima aku. Supaya aku tidak kalah dengan Kak Yuta. Eh, itu sepertinya ada mobil berwarna biru di parkiran rumah sakit. Aku bawa aja lah. Soalnya kan ini adalah mobil kelima kita. Yay, akhirnya kita sudah mengumpulkan lima mobil. Tersisa satu mobil lagi. Yuta, selamat ya. Karena kamu sudah tinggal satu mobil lagi. Iya dong. Eh, tapi ternyata Mio sudah mengumpulkan empat mobil ya. Kalau gitu, kita tidak boleh terkejar, Atom. Aku baru ingat. Kita harus menuju ke sorong Kanaoto. Kanaoto, Kanaoto. Aku boleh pinjam mobilnya atau tidak? Loh, loh, loh. Kamu mau pinjam mobilku juga. Sama seperti Yuta. Iya, boleh kan? Yaudah, tapi hati-hati ya, Mio. Oke, siap Kanaoto. Wah, sepertinya Kak Yuta juga meminjam di sini. Aku sudah menggantinya menjadi berwarna pink. Jadi, sekarang aku sudah mengumpulkan lima mobil berwarna pink. Wah, ternyata Kak Yuta juga sudah mengumpulkan lima mobil yang sama seperti ku. Kalau gitu, cat butter, cat butter. Loh, adakah Kak Yuta juga? Wah, selamat ya. Kalian sudah berhasil mengumpulkan lima mobil. Kalian tinggal mengumpulkan satu mobil lagi. Oh iya, Yuta, Mia. Kalau mobil terakhir ini, kalau bisa mobil yang istimewa ya. Yang mempunyai bentuk yang unik. Wah, mempunyai bentuk yang unik. Aku ada ide. Sepertinya aku tahu tempatnya di mana. Ayo, Baby Challenge, Atom. Tuh, kayu tatami, ya. Wah, yang bentuknya unik ya. Tapi harus cari di mana ya? Oh iya, di tempat kemah. Biasanya ada mobil yang bentuknya unik-unik. Ayo, Atom, kita langsung saja pergi ke sana. Oke, ayo, ayo. Wah, lihat itu. Itu ada mobil yang bentuknya unik. Mobil apa? Mobil apa? Ini adalah mobil camper van. Seperti mobil yang ada di rumahku. Wah, aku jadi penasaran. Kira-kira di dalamnya ada apa ya? Aku mau masuk dulu. Wah, ternyata bagiannya sangat lengkap. Di mobil ini ada westafel, ada meja, kursi, dan juga ada kasur. Wah, bagus sekali, Atom. Iya, iya, iya. Wah, tempat pengemudinya juga besar. Mobil ini sangat besar. Beda dengan mobil kasa kurang. Wah, besar, besar, besar. Iya kan, Atom? Ayo cepat. Kita harus membawa mobil ini dan mengganti warnanya menjadi warna biru. Semoga saja kita kali ini jadi pemenangnya. Oke, oke. Wah, ternyata turunannya sangat tajam. Tapi mobil ini benar-benar kencang. Untung saja remnya bagus. Yeay, akhirnya kita sampai duluan di area perlombaan. Asik, aku lebih dulu daripada Mio. Yeay, aku jadi orang yang pertama. Berarti aku pemenangnya. Kate Butler, Kate Butler. Aku sudah mengumpulkan enam mobil berwarna biru. Dan mobil terakhir bentuknya sangat unik. Wah, kita sepertinya harus pinjam pada Kanaoto. Kanaoto, Kanaoto, aku pinjam mobilnya lagi ya. Tapi kamu harus membawa mobil itu dengan hati-hati ya. Tenang saja, Kanaoto. Aku akan membawa mobil ini dengan lembut. Tidak akan membuatnya jumping lagi. Ayo, Tata Mio. Kita harus membawa mobil ini. Ayo, ma. Iya, Baby Jelin. Jangan mau kalah sama Kak Yuta. Iya, kita harus ganti warnanya dulu. Yeay, akhirnya kita sudah mengganti warnanya menjadi warna pink. Tapi kenapa Kak Yuta sudah mengumpulkan enam mobil terlebih dulu? Padahal kan aku sudah selesai mengumpulkan mobil terakhirku. Kate Butler, Kate Butler. Kamu kalah cepat dariku. Lihat, katanya kamu bisa mengalahkanku. Tapi apa? Kamu tetap kalahkan. Wah, sudah-sudah Yuta. Berhenti memulih Mia. Karena kalian masih mempunyai pekerjaan lagi. Yaitu harus parkur di atas mobil kalian masing-masing. Lalu penghalang dari masjidnya nanti baru bisa terbuka. Wah, masih ada tantangan lagi ya. Kalau gitu, tenang saja. Aku akan terima tantangannya. Itu hal yang mudah. Aku akan memulai terlebih dulu. Lihat saja, aku pasti menang daripada Mio. Aku akan melompati mobil ini satu persatu. Satu. Sekarang aku sudah berhasil naik ke satu mobil. Kemudian dua. Kemudian tiga. Empat. Lalu aku harus melompati mobil kelima. Lima. Dan mobil terakhir. Ya, tapi mobilnya tinggi sekali. Yeay. Tapi aku tetap berhasil melompatinya. Wah, aku tidak boleh kalah sama kayuta. Aku harus melompatinya dengan benar. Satu. Aku berhasil melompati mobil pertama ini. Aku harus segera melompati mobil kedua. Berhasil juga. Lalu mobil ketiga. Dan mobil keempat. Lalu mobil kelima. Dan yang terakhir, mobil keenam. Yeay. Aku berhasil melompatinya. Wah, Kate Butler. Ayo dibuka. Aku tidak sabar melihat isi dalam masjid ini. Wah, iya. Aku mau lihat, Kate Butler. Wah, lihat Mio. Di dalam masjid ini ada warna pink dan juga warna biru. Seperti panggilan kita. Wah, besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sudah selesai sholat di masjid baru ini. Ayo teman-teman. Kita harus rajin mengaji dan meramaikan masjid ini ya. Oke, Kak Yuta. Oke, oke. Selamat menikmati.